Intro Setiap jaman, mencatat sejumlah tokoh yang berhasil mencapai kesuksesan di usia yang masih relatif muda Tercatat sudah banyak tokoh-tokoh muda dari berbagai belahan dunia yang berhasil mengguncang publik lewat prestasi yang mereka ukir Begitu juga halnya dalam bisnis KK Indonesia Posisi tertinggi dan bergensi dalam bisnis KK semakin lama, semakin banyak diisi oleh anak-anak muda yang luar biasa Salah satu di antara anak-anak muda tersebut bernama Yosua Yurinawan Dirmantop Yosua lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1982 Seperti anak muda pada umumnya Ia gemar pergi ke kafe, clubbing, dan menjalankan kehidupan bebas Ia gemar pergi ke kafe, clubbing, dan menjalankan kehidupan bebas Dan kenapa saya bisa masuk? Karena saya punya teman-teman, anak-anak orang kaya Yang sudah membuka table Dan membeli minuman beralkohol jutaan Waktu itu saya pasti tidak mampu untuk mempunyainya Jadi saya tinggal masuk gratis dan tinggal duduk Sangkain orang-orang, saya punya duit Padahal tidak punya duit Saya waktu itu pegang gengsi, tapi hidup saya malu-maluin Yosua sebenarnya memang berasal dari keluarga sederhana Uang jajan yang diterima dari orang tuanya pun terbatas Kadang hanya 500 rupiah per hari Itu pun ia pergunakan untuk membayar parkir sepeda motor saat ke kampus Hingga suatu hari Yosua bertemu dengan Denny Cahyadi Salah seorang teman SMP-nya Denny menawarkan padanya untuk bergabung dengan Bisnis Multilevel Marketing KK Indonesia Halo, Jo Eh, Den Eh, Jo Gue kan mau jelasin lo bisnis, Jo Mau ngepresentasiin lo Ayo dong, kapan nih? Aduh, gue males lah, Den Ikut-ikut presentasi gitu, Wan Melen, kan? Iya sih, gue udah janji Males, wah Itu, mbak, aduh Gue udah kayak dijadiin sales gitu Gue udah pikir-pikir males lah Cuman ini, Jo Gue di depan gang lo nih Iya, hah? Lo udah di depan gang? Lo di mobil? Iya Tidak lah, melakannya ada, Den Iya, elah Jo, gue di depan gang lo nih, beneran Iya, lo keluar deh Iya sih, lo udah di depan gang, aduh Yaudah deh, gue ganti baju dulu ya Gue ke depan ya Tunggu, tunggu, tunggu Eh, Jo Iya, pake baju yang rapi ya Namun, pandangan itu berubah saat Yosua menghadiri presentasi bisnis keke Indonesia Di sebuah hotel di bilangan Jakarta Pusat Ia langsung menyatakan diri untuk bergabung Lantas, apa yang membuatnya berubah pikiran? Tak lain adalah iming-iming penghasilan Yang bisa mencapai 30 hingga 50 juta per bulan lah Yang membuat Yosua memutuskan Untuk menggeluti bisnis keke Dengan uang sejumlah itu yang saya dengar di presentasi Kurang lebih 30 hingga 50 juta Saya langsung kepikiran dengan untuk membeli sebuah mobil Kenapa? Karena saya jujur, saya capek naik motor ya Setiap hari Hujan-hujanan, kepanasan, waktu ke kampus dan sebagainya Jadi saya hanya berpikir, saya pengen banget punya mobil di masa muda saya Yang saya tahu, orang tua saya bukan yang mau membelikan Tetapi memang belum bisa untuk membelikan dengan kondisi keluarga saya pada saat itu Jadi saya langsung bergabung ya Tanpa ragu, kenapa? Karena pengen banget mempunyai mobil pribadi Yang saya bebas, memudahkan setiap hari Dan selamat tinggal, hujan dan kepanasan Saya berpikir seperti itu Yosua ingin hidupnya berubah Semua kebiasaan lamanya ia tinggalkan Terhitung sejak awal Februari 2000 Yosua resmi menjadi anggota dalam bisnis GK Indonesia Setelah bergabung Yosua tidak serta merta langsung merasakan keuntungan Ia harus menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan Layaknya pebisnis pada umumnya Namun Yang membuat Yosua sangat terpukul Adalah kalah sang bunda menentang bisnis yang ia geluti Sang bunda tidak tega melihat putra kesayangannya Bekerja keras tiap hari Tapi hanya menerima bonus sebesar 6.000 rupiah per bulan Yang benar Nih coba lihat nih 6.000 Iya nih Beneran nih Masa 6.000 dia meeting tiap hari Kerja tiap hari, presentasi tiap hari Kayaknya pergi pagi, pulang malam terus Tapi bonus 6.000 ini yang benar aja nih Kayaknya digoblok-goblokin nih Bener nih Udah no Mi Suruh dia ikut aja nanti Kalau dia bangun Bener deh ini ngapain sih dia jalanin gini-ginian Stok produk banyak Tiap hari meeting, kerja tiap hari Kagak kelihatan dirumah Bonus 6.000 Udah Mari berangkat dulu dah Iya Beneran Ya Turun ya 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 Iya ya Nih Gila lo nih Apa nih Apa sih dengannya Ini nih nanti Masa bonus 6.000 Ngamain aja kamu tiap hari nih Pulang balik Mita meeting Mita meeting terus Mudah berhenti aja Gila lo Ngapain kau tiap hari Mundar mandir Mundar mandir aja Bonus 9.000 Ius juga gak mau Dapet segini Tapi tau gak sih Ius tuh mau Nganengin Mami sama Papi Tau gak Ius juga berjuang selama ini Kejadian itu Benar-benar Saya tidak pernah terlupa Di dalam hidup saya Pada pengalaman Saat saya menyerang bisnis MLM Di Kang Sen Geku Indonesia Kondisi tersebut diperparah Saat sponsor Dan 10 orang aplin Yang berada di atasnya Pergi Dan tidak menjalankan Bisnis Geku lagi Saat mengalami kegalauan itulah DSD Raimon Hartono Datang Dan turun membantunya Semangat Joshua pun timbul kembali Ia bertekad untuk membuktikan Pada semua Bahwa ia bisa sukses Dan berhasil menjalankan bisnis Geku Dua tahun berjuang Joshua memetik hasil dari kerja kerasnya Pada bulan Juni 2002 Ia menyambat posisi Emerald Star Director Sekaligus Mengukuhkan dirinya Sebagai Direktor Termuda Sedunia Dalam bisnis Geku Internasional Pada saat itu Keberhatilan tersebut Tak pelan Membuat rasa percaya diri Dalam diri Joshua Semakin memuncak Ia juga semakin antusias Dan yakin Bahwa bisnis Geku Adalah pilihan hidupnya Berbagai prestasi pun ia raih Menjadi pembicara pada acara Distributo Rally Jakarta Tahun 2003 Kemudian pada acara Distributo Rally Surabaya Masih di tahun 2003 Distributo Rally Bandung Juga pada tahun 2003 Distributo Rally Jember Pada tahun 2004 Namun sayang Prestasi demi prestasi tersebut Justru membuat Joshua terlena Kesuksesan yang diraih Membuatnya lupa bahwa Bisnis yang dikelolanya Akan lumpuh Jika tidak dikelola dengan baik Saya akhirnya sadar Saya masuk dalam zona nyaman Saya akui Saya berlindung Di balik Kesusuran masa lalu saya Seperti Direktur di usia muda Saya mempunyai mobil pribadi Setiap tahun Dengan mudah Saya mendapatkan Jalan-jalan keluar negeri Dengan bisnis Geku Indonesia Hal itu yang menghambat saya Mempunyai prestasi Lebih tinggi lagi Karena saya berfokus Kepada hasil Bukan kepada Manusia-manusia Donen-donen saya Yang harus saya bantu Saya juga melihat Proses-proses saya maju Kenapa? Karena mereka melakukan Apa yang mereka mendapatkan Di acara-acara Disikut Rally Bahkan mungkin Apa yang saya katakan Di acara-acara Disikut Rally Sedangkan saya Sebagai pembicara Tidak melakukan Apa yang saya katakan Jadi disitu saya sadar Untuk mendapatkan Apa yang baik Kita harus melakukan Apa yang baik Bukan menginginkan Apa yang baik Joshua memang menjadikan Keadaan yang membuatnya Terlena Sebagai peringatan keras Dan pelajaran baginya Untuk bersikap Lebih baik Dan berusaha Lebih cerah Dalam menjalankan Bisnisnya Ia tak hanya aktif Melakukan promosi Tetapi juga Lebih intensif Mendukung Para mitra kerja Dan mengembangkan Bisnis mereka Tak ayah lagi Terbentuklah Tim bisnis yang hebat Dalam jaringan Joshua Usaha keras Dan perubahan Yang sudah ia lakukan Membuat bisnis Joshua Terus bergerak maju Joshua memang memiliki Impian yang kuat Ia ingin menjadi Seorang inspirator Yang dapat Menginspirasi Generasi muda Yang ada di Indonesia Keinginan yang kuat tersebut Didukung dengan Tampilnya ia Sebagai pembicara Pada acara Distributor Rally Yang digelar Di Kota Padang Pada tahun Saya mempunyai Teman-teman Yang mereka Bisa mendapatkan Keinginan mereka Dengan mudah Mereka yang mau mobil Mereka punya mobil Kenapa? Karena orang tuanya Yang membelikannya Mereka ingin jangkau negeri Mereka bisa Jangkau negeri dengan mudah Waktu itu Saya berpikir Bagaimana saya bisa Menikmati kehidupan Seperti mereka Tidak lain dan tidak bukan Saya harus berusaha sendiri Dan pada saat Saya mendapatkan Bisnis Kek Indonesia Inilah kebenaran Yang paling tepat Untuk saya bisa memulai Di usia saya Sangat mudah Dan alhasil Saya bersyukur Di usia saya Yang sebelum 30 tahun Saya mendapatkan Banyak sekali Apa yang saya inginkan Sebelumnya Seperti mobil pribadi Tempat tinggal pribadi Dan setiap tahun Saya sudah jangkau negeri Kurang lebih 20 negara Dan 5 benua Kalau saya bisa Anda pasti bisa Sekarang juga Mari teman-teman Yang masih mudah Terima kasih telah menonton